Selanjutnya, siswi SMK yang jasad ditemukan di sebuah sumur tua di tengah ladang warga ternyata dibunuh orang yang dikenalnya di sosial media. Pelaku mengaku membunuh karena sakit hati. Cintanya ditolak dengan alasan korban kecewa dengan fisiknya saat berjumpa. Misteri penemuan jasad siswi SMK di sebuah sumur tua kamis pekan lalu di tengah ladang jagung warga terkuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengagetkan sang ibunda, Rizki Lewa Al Reza, pelaku pembunuh Lydia Sitinja, di ringkus hari setelahnya, di rumahnya di desa terang bulan Sunggal. Tak menampik lelaki berusia 25 tahun ini langsung akui membunuh korban setelah sepekan lalu. Disebutnya sebab gelap mata, cintanya ditolak, ditambah disebutnya pula menambah sakit hati. Korban sampaikan penolakan lantaran kondisi fisiknya. Saat kejadian merupakan kali pertama keduanya berjumpa, setelah dua minggu berkenalan dan berbincang lewat sosial media. Kenal dua minggu di media sosial, chattingan saling berbalas dan lain sebagainya. Kemudian ketemu di salah satu tempat nafas. Pertemuan itulah si korban berkata yang menyinggung perasaan dari pelaku. Sejak ditangkap Jumat lalu, tersangka masih jalani pemeriksaan di Polresta Besmedan. Sebelumnya penemuan jasad sisu SMK masih berseragam lengkap di sebuah sumur tua di tengah ladang di desa Serba jadi sunggal hebohkan warga. Korban Lidia Sitinjak telah dibunuh dan dibuang jasadnya ke sumur tua sejak Selasa, dua hari sebelum warga temukan jasadnya. Yonos Yaputra melaporkan untuk NET.